Selamat malam, dengan KKD Perantauan lagi disini, seperti yang saya janjikan bahwa kali ini saya mau mengumumkan pemenang giveaway yang mendapatkan hadiah. Jadi hadiahnya nanti ada yang mendapatkan hoodie, 2 mark dan 2 topi dari CSC. Nah, sebenarnya hanya ada 5 yang dipilih untuk jadi pemenang, tapi ternyata yang dipilih sama hoodie ada 7. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat buat yang dipilih, dan untuk yang tidak dipilih, saya harap tidak kecewa ya. Namanya kan kita disini hanya sekedar untuk berbagi komentar ya. Jadi saya ucapkan semuanya yang sudah memberikan komentar, saya ucapkan terima kasih sudah mau berpartisipasi, memberikan komentar di channel KKD Perantauan. Semoga walaupun belum menang, tidak kecewa dan masih bisa ikutan di giveaway, giveaway selanjutnya. Jadi seperti yang saya bilang, sebenarnya ada 5 yang menang, tapi ternyata 7 yang dipilih. Nanti saya taruh di terakhir ya nomornya, yang sekarang saya mau bacakan itu yang menang, yang dipilih komentarnya dan yang dapat hadiah. Jadi mulai dari nomor 7 sampai ke nomor 1 ya. Nantinya yang nomor 1 dan 2 dapat 2 hoodie, eh sorry, 1 orang 1 maksudnya. Jadi hoodie-nya bukan cuma 1 tapi 2, jadi nomor 1 dan nomor 2 dapat hoodie, 3, 4, 5, ya kalau nggak salah ya sebentar ya, saya lihat lagi. 3, 4, 5 dapat mark ya, dan 6, 7 dapat topi. Oke, sekarang kita mulai dulu dari yang nomor 7. Yang nomor 7 saya baca komentarnya ya. Yang nomor 7 komentarnya seperti ini. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih untuk Bu KK yang very beautiful Indonesian woman. Wah, terima kasih. Dapat pujian juga nih saya. Saya ngefans sama Claudia, Emanuela Santoso, Audi dari sisi faktor antara lain. Satu, pertama dengar lagu Never Enough via HF Hans Free full volume Sekujur Tubuh Merinding. Ini jujur dari pribadi saya sendiri, mungkin sebagian besar kalian juga. Dua, Audi bernyanyi penuh dengan hati, semua lagu di penampilan The Voice of Germany, full Audi version, nggak pernah kita dengar sebelum yang baik improvisasi nada maupun yang lainnya oleh penyanyi lain. Tiga, karakteristiknya yang baik, dia selalu tetap rendah hati. Empat, always do your best and let God do the next. Selalu lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan melakukan selanjutnya. Ini merupakan doa Tuhan kabulkan. Mungkin kita semua sebagai manusia tanpa keimanan kepada Tuhan, kita tidak akan diberikan nikmat yang lebih besar daripada yang kita bayangkan. Lima, Audi juara DVOG menjadi kebanggaan seluruh warga Indonesia, khususnya saya. Enam, pokoknya saya suka Audi dari awal, walaupun nggak lolos ke babak selanjutnya, tetap suka Audi karena suaranya sudah membuat merinding seluruh tubuh, terutama ubun-ubun. Doa saya semoga Audi sehat selalu, sukses untuk pendidikan dan karirnya sebagai penyanyi Indonesia Mencintai. Selamat buat Ayah Alifah yang berasal dari kota Serang, Banten. Jadi nanti alamatnya untuk pengiriman topi bisa kirim ke Instagram saya, atau di email nanti saya tulis di description ya, atau di Instagram mungkin kalau punya Instagram. Oke, sekarang yang ke-enam. Yang ke-enam, dapet topi juga. Ini komentarnya, saya suka Claudia karena pertama teknik penyanyinya sempurna, kedua suaranya bagus jernih, ketiga kata-katanya jelas, keempat versinya lebih lembut, manis, dan sangat menyentuh hati pendengarnya, kelima dia sangat percaya diri sewaktu menyanyi. Selamat buat Bapak Purnamadi Iteh atau Andreas ya. Saya lupa nih Bapak dari kota mana ya? Jakarta kah? Kalau nggak salah Jakarta. Jadi selamat buat Pak Purnamadi, nanti bisa hubungi saya untuk alamat pengiriman topinya di Instagram saya ya. Tim CSC akan mengirimkan merchandise-nya. Sekali lagi, terima kasih. Dan lanjut yang ke-5. Yang ke-5 ini mendapatkan mug. Makanya... Saya baca komentarnya dulu ya. Halo Kak, saya berasal dari Mojekerto, Jawa Timur. Alasan saya ngefans sama Kak Audi, satu, suaranya yang sangat menyentuh hati, sehingga membuat Alice Merton terharu mendengarkannya. Jujur, waktu pertama mendengarkan, saya sangat terharu dengan suaranya. Dua, karena dia sudah membanggakan Indonesia dengan menjorai DVOG. Tiga, Kak Audi menjadi motivasi saya untuk mengejar mimpi, walaupun harus jauh dari keluarga. Empat, setelah saya mendengarkan ketikan pedas Saiful Jamil kepada Kak Audi, saya melihat Kak Audi sepertinya kata-katanya tidak dimasukkan ke hati, dan malah dijadikan motivasi. Dia sangat penyabar. Lima, Kak Audi menjadi motivasi saya yang dulu saya sangat males-malesan saat dimasukkan Alice nyanyi. Tapi setelah mendengarkan suaranya, saya langsung semangat untuk belajar musik dan Alice menyanyi. Dua, eh sorry, lima ya tadi ya. Enam, suaranya tidak pernah bosan untuk didengar setiap hari. Saya mendengarkan lagu Kak Audi yang dinyanyikan dari Blind Audition sampai final. Sayangnya teman saya masih banyak yang belum kenal Kak Audi. Ada beberapa teman yang saya ajak nonton Kak Audi nyanyi, dan mereka bilang sampai sindrom suaranya Kak Audi saking bagusnya. Grusel and distension in Deutschland. Stay safe, Kak. Take care of health. Ya, selamat buat Talita Van Dea dari Mojokerto, Jawa Timur. Jadi akan mendapatkan mark ya. Ya, itu tadi. Sudah di nomor lima. Sekarang yang nomor empat. Saya ngefans sama Audi karena, satu, dia sudah tunjukkan hasil dari perjuangan dan kerja kerasnya hingga jadi juara The Place of Germany, yang patut jadi panutan bagi anak-anak muda lainnya. Dua, merasa bangga sebagai sesama orang Indonesia sekalipun berada di negeri orang. Tiga, ingin mendukung dan mensupport Audi agar tetap eksis dan lebih maju lagi dalam menggapai impiannya yang lain. Empat, ingin mendapatkan berita perkembangan dan aktivitas Audi selanjutnya dari waktu ke waktu. Demikian komentar dari Yunias Guntus, asal kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, terima kasih buat Yunias Guntus yang pakai account namanya Jocelyn. Selamat Anda mendapatkan mark ya. Dari, apa namanya, dari keke di perantauan. Ya, sekarang ketiga. Ketiga, aku baca komentarnya dulu. Ketiga. Ya, yang ketiga komentarnya seperti ini. Aku mungkin yang paling telah tahu tentang Audi karena gak pernah nonton The Voice of Germany. Eh, tahu-tahu pas buka FB di Desember 2019, pada heboh menceritakan orang Indonesia menjadi pemenang ajang The Voice of Germany. Terus aku buka YouTube, aku langsung terpesona mendengar dia pas audisi. Terus aku buka lagi The Battle, Semifinal, dan Final. Amaging, aku terkagum-kagum sama dia. Banyak penyanyi yang bagus suaranya, tapi Audi selain bagus nyanyi, dia bisa menyampaikan ke penonton maksud dari lagu itu. Sampai semua lagu yang dianyikan pada The Voice itu, aku save di HP. Tetaplah berkarya Audi, dan tetap yang rendah hati. Love you, Dulce Medan. Selamat buat Dulce yang di Medan. Dapet mark ya. Nanti, jangan lupa kirim alamatnya di Instagram saya, liani97. Atau email ya, di alamat email saya. Ya. Lanjut yang ke... Tadi tiga ya. Ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini mendapatkan hoodie. Ini yang komentar, panjang banget. Sangking panjangnya, bingung saya bacanya. Udah ada yang merasa ya. Oke. Siapakah yang komentar? Nomor dua, yang menang nomor dua. Ya, nomor dua dari komentarnya seperti ini ya. Tadi aku bilang panjang banget yang komen. Aku cuma bisa bilang, Audi sungguh istimewa bagi saya. God bless you, Claudia. Selamat buat Denny Alfian Dimpudus. Dari kota... Kok gak ada kotanya ya di sini ya? Ya. Hoodie, nanti tinggal kasih tau nomor... Ukurannya ya, nomor berapa. Nanti akan dikirimkan oleh Tim Sternchen yang di Indonesia. Ya. Komentarnya dia yang paling panjang alias paling pendek. Oke. Sekarang yang nomor satu. Jeng-jeng. Dapet hoodie. Paling panjang. Mungkin kalian udah bisa nebak siapa yang komentarnya paling panjang di YouTube saya ini, kali ini. Kayaknya dia paling panjang dan paling pertama ya yang komentar ya. Oke. Aku baca komennya. Alasan nge-fans sama Kaudi tentu pertama kali dari suaranya yang menyentuh. Jujur, pertama liat trending di YouTube dan liat videonya. Pastinya sambil dengerin, langsung kayak zlep gitu. Ya, zlep-zlep. Masuk ke hati gitu. Apa ya? Zlep-zlep. Baru denger. Dan merinding. Di sana saya langsung cek video-videonya yang lain dan semuanya buat saya merinding. Dari Never Enough, Say Something, Run Off, dan lain-lain. Dan saat itu juga histori YouTube saya full sama Kaudi. Saya makin nge-nge-nge sama Kaudi waktu cek Instagram Kaudi. Nah, awalnya saya mikir iseng, ah, nge-kontak Kaudi. Ya, berharap dijawab. Tapi dalam pikiran, hmm, masa aja Kaudi jawab. Dan ternyata dijawab. Di sana saya langsung makin kagum sama Kaudi. Wah, wahnya sampai tiga kali nih. Ini Kaudi loh dijawab padahal saya bukan siapa-siapa. Dan Kaudi udah internasional. Mulai di sana saya juga coba-coba sering komen. Atau buat Instastory dan sebagainya. Ternyata saya juga dimaksud saya cerita gini apa. Maksud saya, Kaudi humble banget. Saya yang bukan siapa-siapanya aja dibales. Dan Kaudi juga orangnya kelihatan seru. Bisa dilihat kalau ada video bareng Kaudi ataupun di Instagram sana, Kaudi humble. Makin jadi fans, tentunya. Waktu masuk Stention Club, semenjak masuk, saya lebih tahu Kaudi gimana. Ya, lebih tahu dari sebelumnya. Ya, bukan lebih tahu dari yang lain. Dan di sana makin kagum sama Kaudi. Di mana Kaudi sering notice fans-nya fokus belajar. Pokoknya mantapu jiwa. Hmm, mantapu jiwa. Yang buat saya sangat makin ngefans sama Kaudi adalah karena Kaudi menginspirasi. Kaudi masih muda banget. Udah berkarya di luar sana dan mengharumkan nama Indonesia. Lah, saya nggak tahu bisa ngasih apa buat negara. Tapi setidaknya saya berpikir, kalau saya harus lebih semangat belajarnya, suatu hari saya harus bisa buat bangga negara ini. Kalau tidak pun buat bangga keluarga dengan prestasi. Saya juga jadi semangat belajar bahasa Jerman. Wow, mantap. Dengan harapan siapa tahu, suatu hari bisa kayak Kaudi kuliah di Jerman. Semoga ya bisa nyusul Kaudi kuliah di Jerman. Ini dari aku. Ya, begitulah alasan saya ngefans sama Kaudi. Maaf, ada curhatan dikit. Dimulai dari TVOG sampai sikap Kaudi. Sekian. Selamat buat Riki Fadila yang dari Bandung. Oke, itu tadi pengumuman pemenang yang mendapatkan merchandise ya. Seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya yang mendapatkan giveaway sebenarnya hanya lima, tapi jadinya tujuh. Dan untuk yang belum menang, jangan kecil hati, nanti masih ada giveaway-giveaway selanjutnya. Tunggu saja kejutan-kejutan dari channel KKD Perantauan ya. Untuk para extension. Dan selain mendapatkan giveaway, ada juga yang mendapatkan autogram. Sebenarnya autogram ini saya nggak janjikan ya di awal ya. Tapi karena ada beberapa yang banyak ya yang kasih komentar. Jadi ada beberapa yang mendapatkan autogram ini. Dan nanti autogramnya akan dikirim dari Jerman. Salah satunya yang orang Spanyol itu yang komen ya. Kemudian ada Mustafa Aremania. Tinggal di kota Mekah dari Malang. Itu mendapatkan autogram. Nanti autogramnya dikirim langsung dari Jerman. Bisa kasih alamatnya, kirim ke alamat saya yang... Eh, bukan alamat saya, sorry. Instagram saya atau alamat email saya ya. Lalu ke siapa lagi ya? Autogramnya... Keluarga Betri di Jerman. Keluarga Betri juga dapet autogram. Terus yang Spanyol aku udah bilang ya. Kemudian... Indah Ferau. Apa tulisannya? Yang dari Perancis juga dapet. Dapet autogram nanti. Lalu Cedewi. Cedewi and Kids. Dapet autogram juga. Sama... Maknya Benyamin di Jerman. Maknya Benyamin juga yang ngefans banget ya. Sampai sebenarnya emaknya Benyamin itu... Dapur emaknya Benyamin sudah sebelumnya meliput tentang Claudia ya. Di vlognya kalian juga bisa lihat. Atau mungkin kalian udah tahu ya tentang dapur emaknya Benyamin. Dia juga dapet autogram. Nanti bisa kontak saya ya. Untuk alamatnya. Sama ada yang dari Brunei. Siapa ya namanya? Oh, Harry Rompas ya. Itu dari Brunei juga dapet autogram. So, jangan lupa kalian semua yang menang. Yang saya umumkan. Yang mendapatkan autogram. Tulis alamat kalian di Instagram saya. Atau di alamat email saya. Dan nanti akan dikirimkan secepatnya. Kalau yang untuk di Indonesia ya. Yang mendapatkan giveaway. Nanti dikirim langsung sama Stenchen. Tim Stenchen yang di Indonesia. Terima kasih buat kalian semua yang sudah berpartisipasi. Dan sampai jumpa di vlog-vlog saya selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di vlog-vlog.